Intro Halo, jumpa lagi bersama kami seputar otomotif Udah lama kita tidak review mobil Hari ini kita akan review mobil keluaran terbaru Toyota Mobil terbaru mereka Sebelum kalian penasaran, mari kita lihat mobil apa itu Aha, mobil yang akan kita review hari ini adalah Toyota All New Corolla Cross Nah, kebetulan yang tersedia hari ini Corolla Cross yang biasa Bukan yang tipe hybrid Ini karena yang tersedia hari ini Tipe yang biasa teman-teman ya Gak apa-apa ya Mari kita lihat Berikut ini mobilnya Ya, teman-teman Berikut adalah tampilan depan untuk Toyota Corolla Cross Untuk desain grill depannya udah mirip dengan Toyota RAV4 Ford, emang basic Basic desainnya diambil dari model Toyota RAV4 Untuk brand lain mirip-mirip dengan Ford, dengan Mazda, dengan Outlander Dan untuk tampilan lampu depan Untuk lampu depannya teman-teman ini udah LED proyektor headlamp ya Dan untuk udah DRL, udah ada DRL, D running light LED Untuk lampu sennya udah LED punya Ini tulisan depan ini Corolla Cross Hybrid ya Cuman ini bukan Corolla Cross Hybrid ya Kalau Corolla Cross Hybrid itu ada logonya Hybridnya Ini masih yang tipe biasanya Dan untuk depan udah ada sensornya Ada dua titik Untuk fog lampnya dia udah LED teman-teman Sekarang kita lihat dalam mesinnya ya teman-teman Ya teman-teman Mari kita lihat untuk kondisi dalam kap mesin ini mobil Kita lihat untuk engine Untuk engine Corolla Cross ini Dia masih memakai mesinnya Toyota Altis 1800 cc teman-teman Dan Kap mesinnya udah dilapis per dam Oke Dan untuk air intakenya Dia berada di atas nih teman-teman Jadi untuk kondisi jalanan Jakarta yang sering banjir Mobil ini cocok untuk menerobos banjir Dan untuk sasis ini mobil udah memakai teknologi TNGA Teknologi Toyota New Global Arsitektur Kelebihannya lebih stabil, lebih ringan Lebih kuat Untuk benturan Oke Mari kita lihat ke sisi sebelah samping Untuk roda Untuk roda udah ring 18 Karena ini mobil Karena ini mobil Impor mobil CBU Dia masih memakai ban miselin Dengan kelebihan ban ini traksinya lebih oke Untuk velg ring 18 Dual tone Oke Udah ada Fender ya Fender plastik Untuk Spion Udah retractable Udah ada Lampu sainnya Garnish krum Sekarang kita Lihat Kedalam ya Oke Mari Ya Ya teman-teman Sekarang kita akan review bagian interior Mobil Corolla Altis Cross Untuk Kita mulai dari door trim Untuk bagian door trim Udah soft test teman-teman ya Udah soft Udah Bahan lembut Udah soft touch Di Ada garnish krumnya Garnish silver Dan ini untuk pengaturan Untuk Mirror Dia ada automaticnya Jadi Bisa nyimpen posisi Yang kita mau Dan Ini biasa Auto lock Power window Untuk pengunci Jendela Sekarang kita lihat Untuk Setir ya Setir udah dilapis Bahan Seperti kulit ya Lebih lembut Bagus Untuk Hard ya Hard plastik ya Belum Belum soft touch Kenapa gak Langsung Dilapis soft touch Tapi begitu lah Toyota ya Mungkin Yang tipe hybrid Mungkin beda ya Teman-teman Terus Untuk Tempat duduk Masih manual Reclining Adjuster Masih manual Oh Ada airbag Teman-teman Ada airbag Airbag Oke juga nih Driver Passenger Untuk Sebelah sini Ada airbag Ada 7 airbag Total teman-teman Nanti Saya tunjukin Untuk posisi airbag Oke Oke Sekarang Untuk Sisi Tengah ya Kita mulai dari Sisi tengah Udah Ada garnish Black piano Teman-teman Dia black piano Sampai sini Dia Black piano Keren Terus Untuk Konsol Yang di dalam sini Ada Illuminating Lightnya Jadi lampu Ambientnya Di sebelah sini Juga ada Teman-teman Sisi Doorstream Udah ada Lampu Ambientnya Keren Terus Untuk Headroom Lega Terus Ada Moonroof Ada moonroof Jadi ada Sunroof Cuman Belum panoramik Belum panoramik Sampai ke belakang Teman-teman Dan untuk Joknya Udah Bucket Udah Jadi Udah Nangkep Badan Jadi Nggak geser-geser Keren Ampres Udah Dilapis Bahan Fabrik Apa Sorry Leather Senada Dengan ini Joknya Keren Konsol Konsolnya Ada Colokan Untuk Listrik USB Terus Ada Cup holder Cup holder Ah Untuk AC-nya Dia dual zone Untuk Sisi sebelah kanan Sisi sebelah driver Sisi sebelah Passenger Dia dual zone Terus Udah start engine Jadi udah gak Pakai kunci Kebetulan Maaf banget nih teman-teman Kuncinya Dibawa Atau bagian Logistik Jadi Kita cuman Bisa ngeliat Nggak bisa nyalain mesin Nggak apa-apa ya Terus Untuk Bahan Dashboardnya Dia soft touch Ini soft touch Yang bikin Aku heran Kenapa gak Dilangsungin ya Bagian atasnya Dia Belum soft touch Bagian ininya Soft touch Untuk Ini juga Kelebihan Ini Mobil Dia udah 9 inch Floating TV floating 9 inch Dan Ini Ini sensor Teman-teman Ada sensor hujan Sensor U Cahaya Jadi Auto Auto light Sama Untuk Weeper Dia otomatis Kalau ada hujan Jadi kita gak perlu Nyalain Begitu hujan Ataupun Begitu hari Udah gelap Dia nyala sendiri Oke Sekarang Kita ke bagian Belakang Ini mobil Yuk Teman-teman Oke Sekarang Kita Di bagian Seat kedua Baris kedua Mobil ini Untuk Jadi Mobil ini Interior Full black Teman-teman Dari atas Semuanya black Semuanya Hitam Untuk Lightroom Pas Pas ya teman-teman Ini tadi posisi Saya duduk Di depan Sekarang posisi Saya di belakang Untuk posisi Kaki Cukup Untuk posisi Headroom nya Juga oke Masih lega Karena dia Dibikin lengkung Ini teman-teman Jadi emang Memberi ruang Buat Headroom nya Untuk bahan Fabrik Untuk AC Double Tapi dia ambil Dari bawah Ini ada Pengaturannya Terus Untuk Ada Ampres Ada Cup holder Juga Oke Keren Sekarang kita ke Bagian belakang Mari Teman-teman Yuk Sekarang kita Di bagian belakang Mobil Corolla Cross Untuk Bagian belakang LED Stop lamp nya Teman-teman Udah LED Ada Fock lamp Oh disini Ada fog lamp nya Fock lamp untuk Lampu belakang Jadi umpama Kalau hujan deras Atau berkabut Ada fog lamp nya Terus ada emblem Corolla cross Chrome ya Terus Untuk bagian atas Udah Shark fin antenna Udah Ada spoiler Ada roof rail nya Juga Buat naruh Tule di atasnya Buat mudik Sekarang Ada sensor Empat titik Empat titik sensor Teman-teman Oke Sekarang kita masuk Kedalam Bagian 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 bag untuk cover bagasi ya cuman tidak tidak include ya opsional mungkin ya opsional Hai Oke Hai ada defogger juga untuk kabut Bagaimana menurut kalian untuk mobil Corolla Cross ini teman-teman Oh iya ini mobil dibanderol dengan harga empat ratus lima puluh juta dan kita ngambil eh shooting ini di Tunas Toyota Ciputat Tunas Toyota Ciputat dengan desain ruangan yang baru dan kalian apabila ingin memesan ini mobil kalian bisa kontak nomor sales di bawah ini ya kan kontak tanyakan infonya diskonnya harganya test drive Oke dan Hai mobil ini layak untuk kalian beli kalian pakai kami kembalikan ke kalian masing-masing teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe like komennya kita tunggu ada salah-salah kata salah-salah kami minta maaf jangan lupa untuk selalu melihat video dari kami seputar otomotif Oke thank you bye 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 talking we Terima kasih telah menonton!